Jenderal TNI Andika Perkasa resmi dilantik menjadi Panglima TNI di Estana Negara pada Rabu 17 November. Untuk pertama kalinya Andika Perkasa mencatat sejarah. Pasalnya Andika adalah perwira yang berasal dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang berhasil menjadi Panglima TNI. Berikut rekam jejak Panglima TNI Andika Perkasa. Dikutip dari artikel kompas.tv, Jenderal Andika Perkasa terpilih menjadi Panglima TNI. Yang lulus pendidikan komando dari perwira TNI yang berasal dari Satuan Komando Pasukan Khusus. Andika merupakan perwira tinggi pertama dari Satuan Kopassus yang terpilih menjadi Panglima TNI setelah era reformasi. Yang menjadi perwira TNI setelah lulus pendidikan Komando Pasukan Khusus. Terbilangnya Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menambah sejarah baru dalam Kopassus. Sebelumnya sejarah mencatat Panglima TNI atau ABRI yang berasal dari Kopassus hanya pernah dijabat oleh tiga orang pada masa Orde Baru. Ketiga orang tersebut yakni pertama Jenderal Purnawirawan Leonardus Benyamin Murdani atau L.B. Murdani yang dilantik menjadi Panglima ABRI pada tahun 1983 hingga 1988. Kemudian Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat yang dilantik menjadi Panglima ABRI pada Februari 1993 lalu. Edi kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI hanya enam bulan, mulai bulan Februari hingga Mei 1993. Edi kemudian digantikan oleh Jenderal Purnawirawan Faisal Tanjung. Faisal yang sebelumnya menjadi Kepala Staf Umum ABRI diangkat menjadi Panglima TNI kala itu. Diangkatnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menambah jumlah perwira dari Kopassus yang meruduki jabatan tersebut. Setelah Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik sebagai Panglima TNI, maka kini ada empat Jenderal Kopassus yang menjadi Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa diketahui menghabiskan karirnya bersama Korps Baret Merah seusai lulus dari Kopassus. Yang pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Andika menjabat KSAD sejak 22 November 2018 dalam artian sudah tiga tahun merugi posisi orang nomor satu di TNI Adi. Selama bertugas menjadi prajurit TNI Adi, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, ia berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Sementara gelar Resterata 2 atau S2 dan Resterata 3 S3, Andika Perkasa mendapatkannya saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Waduh, ini satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!